PT Minarak Lapindo Jaya akan diberikan sanksi jika tidak mengembalikan dana talangan beserta bunganya. Dana talangan untuk korban semburan lumpur Lapindo itu akan cair pada Juni 2015. Wakil Presiden Yusuf Kalam memastikan Lapindo akan dikenakan sanksi bila gagal membayar dana talangan beserta bunganya dalam kurun waktu 4 tahun. Menurut Kalam, negara hanya meminjamkan dana agar hak para korban segera terpenuhi. Dana talangan ganti rugi Lapindo sudah cair dan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing warga. Lapindo kan dibincangkan ke Lapindo dengan bayar bunga, bayar 4 tahun untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan Lapindonya. Dana talangan untuk Lapindo membayarkan kewajibannya ke rakyat yang oleh negara mentelangi dulu dengan kewajiban Lapindo nanti bayar 4 tahun kemudian dengan bunga. Kalau ada sanksi lain kok untuk kepentingan ini? Iya kalau tidak bayar. Terima kasih.